Ibu dan anak yang tengah berboncengan sepeda motor menjadi korban penjambretan di perumahan Wahana Pondok Gede, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi penjambretan sempat coba dihentikan korban dan petugas keamanan, namun gagal karena pelaku nekat menabrak keduanya lalu kabur. Aksi penjambretan terjadi di perumahan Wahana Pondok Gede, Blok T, Jati Asih, Bekasi. Dua pelaku bersepeda motor tiba-tiba menghampiri ibu dan anak yang tengah berboncengan. Pelaku langsung merampas telpon genggam milik korban lalu melarikan diri. Kedua korban segera berlari dan berteriak mencoba menghentikan pelaku, namun gagal karena pelaku langsung tancap gas. Bahkan petugas keamanan yang berusaha menghentikan laju kendaraan pelaku ditabrak di gerbang perumahan. Tugas keamanan pun harus mendapat perawatan setelah sempat pingsan. Dari kejar korban, lanjut sekuriti kita yang berada di tempat langsung mencoba untuk menghadang. Terlapas menghadang karena penjambret pelakunya dua orang, sepertinya ada dua orang remaja. Itu langsung menabrak sekuriti sehingga sekuriti kita langsung pingsan. Sementara itu pelaku diduga sudah mengetahui kondisi perumahan yang sepi usai diguyur hujan. Warga juga sudah melaporkan kejadian ini ke polisi agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Bekasi, Jawa Parat, Rahmat Hidayat, Ainews melaporkan.